Selamat sore pemirsa, saat ini Anda menyaksikan berita populer pilihan Tribun Papua bersama saya Aldi Bimantara. Kita mulai dari berita pertama. Tindak kekerasan yang dilakukan dua oknum prajurit TNI Angkatan Udara di Merauke, Papua membuat Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto marah, apalagi kekerasan tersebut dilakukan pada warga berkebutuhan khusus. Kemarahan Sang Panglima TNI tersebut berimbas di Copot dan Lanut dan dan Satpom Lanut Yohanes Abraham Dimara Merauke dan Lanut Yohanes Abraham Dimara Merauke, Kolonel PNB Herdi Arief Budianto dan Komandan Satuan Polisi Militer setempat. Terkait ini pemirsa, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyatakan proses hukum dua polisi militer anggota TNI Angkatan Udara yang melakukan kekerasan kepada penyandang disabilitas di Merauke akan transparan. Diketahui video dua anggota POMAU tersebut sebelumnya viral di media sosial pada selasa 27 Juli 2021. Muldoko meminta masyarakat mendukung dan memercayakan proses penegakan hukum atas peristiwa tersebut. Ia juga mengajak seluruh pihak ikut melakukan pengawasan. Muldoko pun memastikan korban kekerasan tersebut mendapatkan perlindungan serta pemulihan. Pemirsa kita beralih ke berita kedua. Soal pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua tahun 2021. Pemirsa Kepala Staf Kepresidenan Muldoko memastikan gelaran Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua tetap dilaksanakan pada Oktober 2021 meski situasi pandemi COVID-19 belum menentu. Kabar ini disampaikan Muldoko saat sesi dialog dengan News Director Tribun Network Feby Mahendra Putra secara virtual Rabu 28 Juli 2021. Meski begitu Muldoko memastikan pemerintah akan terus mengikuti perkembangan situasi pandemi menjelang perhelatan olahraga terbesar di tanah air. Sehingga ketika situasi berubah menjelang penyelenggaraan PON maka sudah disiapkan langkah-langkah selanjutnya. Sebelumnya pemerintah tetap melaksanakan Pekan Olahraga Nasional Papua dan Pekan Paralimpiade Nasional 2021 seusai jadwal. Keputusan ini diambil setelah dilakukan rapat kabinet terbatas membahas pelaksanaan PON Papua selasa 13 Juli 2021 lalu. Pemirsa kita beralih ke berita selanjutnya soal Persipura Jayapura menghadapi kompetisi Liga 1 2021. Persipura Jayapura akhirnya memiliki amunisi tambahan dalam mengarungi kompetisi Liga 1 2021 yang direncanakan Agustus mendatang. Pemain tersebut yakni Elisa Basna pria yang usai berkelana dengan tim Persebaya dan Persita Tanggerang kini kembali ke rumah keluarga besar Persipura Jayapura. Hal tersebut terlihat lewat unggahan akun Instagram resmi klub at Persipura Papua 1963 dikutip Kamis 29 Juli 2021. Dalam Instagram memperlihatkan Elisa dalam frame foto sedang latihan bersama tim Persipura. Elisa sapaan akrabnya merupakan adik dari Yanto Basna yang kini mengharumkan nama Papua dan sepak bola Indonesia di kasta tertinggi Liga Thailand. Diketahui Elisa pernah menjalani debut profesionalnya bersama Persipura pada musim kompetisi Liga 1 2017. Sebelumnya Persipura telah tiba di Kota Batu guna pengusatan pelatihan pada selasa 27 Juli 2021 malam. Pelati Jackson Tiago mengatakan tim besutannya memiliki pengusatan latihan perdana di kota wisata tersebut pada Rabu 28 Juli 2021. Pemirsa demikian berita populer hari ini. Jangan lupa Tribuners untuk mengikuti update berita-berita terbaru Tribun Papua di Instagram yaitu Tribun Papua Oficial, Facebook Tribun Papua dan juga website tribunpapua.com. Selain itu pemirsa di masa pandemi COVID-19 kami terus menghimbau untuk jangan lupa menerapkan 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Demikian laporan berita populer saya Aldi Bimentara bersama kru yang bertugas undur diri Selamat sore, selamat beraktifitas, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!